Zul, Zul, kamu gak capek ya maunya makan Isa dan Yesus Kamu gak bisa ya berpikir secara baik dan benar Yesus itu lahir di kandang lomba Bukan di bawah pohon kurma Dan Yesus punya saudara tidak ada yang bernama Dan ibu Yesus Itu punya saudara tidak ada yang bernama Harun Data-data seperti sekecil ini saja kamu tidak mampu Bagaimana bisa kamu menjadi seorang debater kalau begini Jangan cocok lagi Zul Itu saja saran saya Ya itu dari talo kalau kamu mau pisah-pisahkan gak masalah Lawang memang tidak ada nabi yang bernama Yesus kok Memang betul Yesus itu adalah nama orang-orang Yunani Mana ada nabi berasa dari Yunani? Saya cuma menghargai iman Kristen dengan mengatasnamakan Yesus Sebenarnya yang benar itu adalah Iso atau Yesua Nah kalau kau ingin belajar Maka kau belajar itu tata bahasa Ibrani Bagaimana kemudian bahasa Ibrani itu bisa bergeser masuk ke dalam bahasa Arab Itu kau mempelajari itu Nah kaitannya dengan Yesus Itu adalah oknum yang dijual kepada penganut-penganut pagan yang menganut ajaran Yunani kuno Supaya mereka mudah menerima konsep yang dijajakan oleh Kristen Pendiri Kristen kepada orang-orang pengganut pagan sebelumnya Maka dia menggantikan nama Yesua menjadi Yesus Sehingga berubah menjadi Yesus yang kau sebut itu Jadi kau belajar lagi sampai sana Ya biar kamu cerdas Chat pertamamu menyamakan Isa adalah Yesus Yesus adalah Isa Di VNmu yang kedua ini kau belum terbesar Kau mengatakan Yesus itu hanya seseorang yang dijual Namanya yang hanya dijual dan sebagainya Padahal kau tahu sendiri Ya Joshua ditranslatkan ke Yunani Ditranslatkan lagi kepada Inggris Yang mengatakan namanya adalah Yesus Christ Lalu ditranslatkan ke Indonesia Yang kita gunakan saat ini bernama Yesus Christus Cobalah Cobalah untuk tetap komitmen kamu Ataupun jangan menjilat lagi ludah kamu VN pertama kamu menyatakan dengan jelas Isa adalah Yesus Lalu tiba-tiba ketika kamu sudah blunder Dan diserang balik tentang tempat kelahirannya Kamu langsung menyerang lagi Dan membuat blunder baru yang baru Terus menerus blunder-blunder Menjilat ludah kamu bahwa Yesus itu tidak ada Jelas-jelas kamu menyamakan Isa dan Yesus Ha 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 Loh Saya sedang berbicara dua sisi Pertama ketika saya mengatakan Yesus adalah Isa alaihi salam Yang saya maksud adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel Yang diutus oleh Allah sebagai orang Yang menyelamatkan Bani Israel Yang mau mengikuti beliau Yaitu mereka yang Bani Israel yang mau mengikuti hukum Torah Tapi ketika saya berbicara mengenai esensi Daripada oknum ini Maka dia bukan Yesus yang kau Tuhan kan Tetapi dia adalah sosok Nabi Untuk menghargai kamu Untuk menyatukan sebuah misi Penjabaran dan penggabaran Tentang sebuah kebenaran Maka saya ikuti ramahmu Menggunakan nama Yesus Meskipun nama Yesus itu adalah nama palsu Itu adalah nama yang dijajakan Bagi penganut Penganut paganisme di luar Yudaisen Agar mereka mau memahami Bahwa Plato sudah mengganti nama menjadi Yesus Paham tak kamu sampai sini Tapi ketika saya berbicara mengenai esensi Yang membawa firman Tuhan kepada Bani Israel Yang mengajarkan akan datangnya sosok penolong lain Dia adalah Isa Al-Masih Atau Isa Al-Islam Paham tak sampai sini Jadi saya berbicara dua sisi Membicarakan satu oknum Oknum yang saya ceritakan sama mu Itu adalah Nabi Isa Al-Islam Dia adalah Nabi Rasul bagi Bani Israel Dia bukan Tuhan Sementara ketika saya berhadapan Dengan penyembah-penyembah manusia seperti kamu Yang mengatakan Nabi itu adalah Yesus Maka supaya diskusi ini berjalan Saya menggunakan nama itu Meskipun saya tahu itu adalah Nama palsu Tuhan tak? 2,3 miliar orang mengenal Nama Yesus adalah Juru Selamat Tuhan dan Juru Selamat Lalu kau mengatasnamakan Menghargai saya untuk menyamakan Orang tidak mengenal Isa Isa itu bukan Yesus Jelas Itu semua telah ditulis Dan telah diakini Orang-orang Kristen Bahwa Isa itu bukan Yesus Sejak kapan Isa menjadi Yesus Itu tidak akan benar Tidak akan dibenarkan Melalui apapun Siapa Isa? Jelaskan kepada kami dulu Siapa Isa ini Yang tiba-tiba datang Diklaim sebagai Yesus Christ Atau Joshua Begitu loh Namanya saja beda Tempat lahirnya beda Itu berarti Kamu mengklaim Hanya mengklaim Sesuai dengan Kemohon kamu sendiri Tanpa sejarah apapun Mengenai dia Kamu tidak bisa menunjukkan Apapun Yang menyamakan Kedua orang ini Kedua sosok ini Tidak mungkin bisa Kamulah Yang mengaburkan sejarah Karena kepercayaan kamu Menurut sejarah Yang tertulis dengan benar Yesus Itu Adalah Tuhan dan Juru Selamat Lalu dirubah oleh Orang Arab Di abad ke-6 Itu yang benar Dan kamu mengikuti Pemikiran orang Arab Di abad ke-6 Di abad keberapa? Sesama dengan Yesus Jadi yang kamu bangga Ada 2, sekian miliar Itu mengimani Yesus Ya memang Karena nubuatannya Menyesatkan Saya katakan semamu Ketika kamu kemudian Menjajahkan imanmu Dengan mengatasnamakan Yesus Lalu kemudian Kau mengklaim Isa Kau menuduh Islam itu salah Menempatkan Nabi yang bernama Apa yang bernama Yesus Nabi Isa itu Kepada Nobatan kepada Yesus Kamu makanya belajar Kamu makanya belajar Orang Yahudi Mengenal Yesus Dengan sebutannya Suat Nah kalau Kamu belajar tentang Kaida-kaida Penyebutan bahasa Ibrani Lengkap dengan Nikut-nikutnya Maka kamu akan Menemukan Bagaimana kemudian Indri di dalam Tiang Di atas tiang salib Yang kalian klaim itu Itu huruf I Bukan E I itu menuju Kepada siapa? Isoh Isoh itu adalah Bahasa apa? Bahasa Semetik Bahasa Aramaik Bukan bahasa Yunani Bukan Yesus Bukan Indri Tapi Indri Makanya kamu belajar Bagaimana kemudian Pergeseran bahasa Aramaik Bergeser ke Arak Mekah Ke arah Jastil Arab Sehingga ada Perubahan-perubahan huruf Laksana bahasa Melayu Bahasa Indonesia Bahasa Malaysia Itu gak bisa kamu ganggu-gugat Jadi penamaan Yesus Kamu ngotot Memperjuangkan itu Wajar Karena Yesus itu Adalah sosok Dewa yang datang Dalam rupa manusia Yang kemudian Dijajahkan oleh Agen-agen Romawi Kepada Pengikut-pengikut Pagan Ketak pelotor Daripada penyembahan Terhadap Ajaran Pagan itu Adalah Eropa yang memang Sudah memiliki Kekuatan dari Sejak Saman Dahulu Kekuatan yang Mereka gunakan Coba anda lihat Bagaimana kemudian Kristen Katolik Masuk ke Indonesia Apakah menggunakan Dengan cara-cara Dama? Tidak Dengan menggunakan Kekuatan Penjajahan Penindasan Itulah yang terjadi Sehingga Agama kalian itu Mayoritas di dunia Tidak diajarkan Dengan kebenaran Tapi dengan penjajahan Ngerti? Yesus itu 100% manusia Dan 100% Tuhan Saat kamu mengatakan Tidak mungkin Mempunyai dua Ya Dia mempunyai dua Hakikat Sebagai manusia Dan sebagai Dan Ciri keilahian Dan keilahian Pada dirinya Dia mampu Menghardik alam Lo mampu apa? Lo bisa menghentikan tsunami Lo bisa menghentikan badai Lo bisa Membangkitkan orang mati Lo bisa Mau mengampuni Dosa umat manusia Lalu Memasukkan manusia Kedalam surga Lo gak bisa Lo cuma bisa Memaafkan orang Memaafkan Belum tentu Diampuni oleh Tuhan Tapi Yesus melakukan itu Mengampuni Seluruh dosa Umat manusia Lo bisa Menyembuhkan Orang buta Menjadi melihat Lo bisa Apa? Ada-ada aja Logika Kamu kamu pakai Taruh dimana Menyamakan diri Yang my Yesus Cepat Yesus yang kau ambil Kitabnya Kau jadikan Sebagai Yesus Sebagai Penggenapan Ngerti gak kamu? Ketika dikatakan Telah lahir Di kota Daud Ngerti gak? Itu bukan untuk Yesus Itu yang perlu kamu paham Jadi ketika kamu mengatakan Kamu tidak mengambil kita tanah Ya sama aja Kamu mengambil Septuaginta Septuaginta itu apa? Coba Itu adalah kitab Tanah Yang diperuntukkan Kepada Bani Israel Karena mereka sudah meninggalkan Budaya bahasa Ibrani Mereka lebih banyak Mengetahui Bahasa penjajah Sehingga kitabnya Mereka diterjemahkan Dalam bahasa Septuaginta Bahasa Greek Nah kamu kalau anak ngerti Bertanya gitu loh Nah ketika Septuaginta ini ada Apakah itu diperuntukkan Untuk non-Yahudi? Tidak Itu diperuntukkan Untuk orang-orang Israel Yang sudah meninggalkan Yang sudah tidak Lagi Menggunakan bahasa Sakral mereka Yaitu bahasa Ibrani Yesus aja masih Hanya tinggal menggunakan Bahasa ramai Ya Jadi itu perlu kamu paham Jadi ketika anda mengambil Septuaginta Ya sama aja Kau menggunakan kitabnya orang Untuk kemudian mengajarkan Ajaran Yunani Kuno Yaitu menyembah Kepada jelma Penjelasan kamu Sampai dimana Di titik Ya Tentang Septuaginta ini Dimana di titik Yang mana Yang kamu katakan Hanya diperuntukkan Orang-orang Yahudi Itu Penjelasan kamu Yang di awalnya Itu benar Tapi dimana Kamu mengatakan bahwa Itu hanya untuk Orang-orang Yahudi Kamu blunder lagi Yang menyuruh Menyalin Yang menyuruh Menyalin Ya Kitab Tanak Dari bahasa Ibrani Ke bahasa Yunani Itu Yang tertulis Dalam Septuaginta itu Adalah seorang Raja Dari Yunani Itu juga benar Pemahamanmu itu juga benar Tapi kamu harus tahu Bahwa penerjemahan itu Terjadi pada kapan Tahun 3 sebelum Masa Ihi Choy Merti gak kamu Masa itu adalah Masa Dimana Bani Israel pun Sudah tidak lagi Menggunakan bahasa Ibrani Sepasuh pada Masa Ibrani Pada mereka Di masa Pumbuagan Pada masa mereka Dari Mesir Masuk kepada Tanah-Kanaan Tidak sepasa itu Mereka meninggalkan Bahasa Ibrani Nah Jika Anda mengatakan Dia itu Septuaginta itu Diterjemahkan Dalam bahasa Bahasa Yunani Itu dikarenakan Kita tanang Diterjemahkan Dalam bahasa Septuaginta itu Dikarenakan Karena instruksi Dari seorang raja Dari luar Yahudi Justru itulah Kemudian Sudah terbukti Kamu pun Membuka Aikmu sendiri Bahwa instruksi Penerjemahan Kitabnya Bani Israel Itu adalah Dari non-Yahudi Untuk non-Yahudi Iya kan Makanya Saya katakan Kalau Anda Bisa paham Dengan apa Yang saya jabarkan Dari sejak dahulu Sebenarnya Anda semua Masuk ke dalam Daftar-daftar Nama-nama Murid-murid saya Itu sudah Saya katakan Kepada Anda Yeremia 31 33 Perjanjian Kekal Allah Perjanjian Baru Allah Kepada Bani Israel Apa? Memberikan Hukum Taurah Kepada batin Setiap Bani Israel Bukan kepada Orang Yunani Bukan kepada Orang Romawi Maka kamu Setelah membuka Aikmu sendiri Setua ginta Diterjemahkan Atas instruksi Orang Yunani Maka Sah hari ini Saya katakan Kepadamu Kitabmu itu Imanmu itu Jangan kau Jajakan Yesus Untuk kemudian Anda jadikan Sebagai Pemenuhan Penggenapan Daripada Nubuat-nubuat Dari kitabnya Bani Israel Kenapa? Karena kitabnya Bani Israel Menubuatkan Orang-orang Bani Israel Yang bisa duduk Di atas Tahta daun Dan itu Tidak terjadi Kepada Yesus Nah Kamu mau Membanta apalagi nih Ceritanya Septa Guinta Adalah Kitab Perjanjian Lama Orang Yunani Saya tidak Membanta itu Dan Digunakan Oleh Orang Kristen Karena Yunani Adalah Sebagian besar Orang Kristen Di dunia ini Sejak Zaman dulu Untuk Menjadi Kitab Suci Yang mengenapi Semua Nubuatan Tentang Yesus Kristus Itu betul Katakan Seara aja Yang memimpin Pada saat itu Menyuruh 70 tua-tua Untuk Mentranslatkan Bahasa Ibrani Dari kitab tanah Ke Bahasa Yunani Yang tertulis Di dalam Septuaginta Itu betul Lalu mengapa Kau mengatakan Hal yang Apa yang bertentangan Dengan hal itu Apa yang salah Dengan hal itu Itulah Kemauan Tuhan Itulah Jalan garis Yang Tuhan Sudah gariskan Terus Masalahnya Dimana Karena kami Memiliki Perjanjian baru Dimana Yesus datang Masalahnya Dimana Memang benar Itu yang Saya katakan Bahwa Seorang raja Menyuruh Menyuruh Menyalin Kitab tanah Yang ditulis oleh 72 Tua-tua Ke bahasa Yunani Benar Saya tidak akan Menyembunyikan itu Karena itu tertulis Gak perlu jauh-jauh Lihat aja di google Gitu Terus Salahnya dimana Apa yang membuat Kamu keberatan Dan apa yang salah Daripada itu Gak ada Itu kenyataan kok Loh Ini saya tidak Sedang keberatan Ini sedang Menyadarkan kamu Kitabnya Bani Israel Itu untuk Bani Israel Ayo Hukum Torah Itu untuk Bani Israel Tunjukkan Satu ayat Dalam kitab Perjanjian lama Ya Yang dalam Bahasa original Tekstnya Yang mengatakan Bahwa Allah Abraham Itu Menyatakan Mandiri Untuk Menjadi Manusia Seperti yang Diimani oleh Orang Kristen Kamu tidak akan Pernah bisa Menemukan Dalil itu Kalau kamu menjadikan Ayat Kejadian 17 Itu kamu Salah Karena ayat Kejadian 17 Itu adalah Malaikat Tuhan Yang datang Kepada Abraham Bukan Tuhan Itu sendiri Nah Ketika kamu Mengatakan Septuaginta Itu adalah Kitabnya orang Yunani Lagi-lagi Kamu salah Kitab Setuaginta Itu Diterjemahkan Setiga Sebelum Masihi Itu diperuntukkan Dan ini berasal Karena itulah Saya katakan Saya ingin menyadarkan Kamu Bukan saya ini Komplen Tidak Ingin menyadarkan Kamu Bahwa Kesalahan terbesar Kristen adalah Mengambil Kitabnya Bani Israel Mendudukkan Ajaran pagan Dari Yunani Dan Rumawi Itu sebagai Sebuah kebenaran Dengan berdasar Kepada nubuatan-nubuatan Yang ada Kitabnya Bani Israel Semoga kamu sadar Dan bisa siuman Oh jelas Disini kamu salah Untuk mengartikan itu Yesus tidak pernah Tidak pernah Menjadi Ataupun dikatakan Secara 100% Dia adalah Nabi Dia adalah Nabi Dia adalah Guru Dia adalah Tuhan Dan dia adalah Tuhan Ya Lewat mana Dimana Letak keilahian Dia Itu kan jadi Pertanyaan baru Iya kan Bagaimana mungkin Kau mengadakan sejarah Tanpa mengetahui Adanya keilahian Yesus Ketika keilahian Yesus telah kami Ucapkan berkali-kali Kepadamu Kau tetap menolaknya Berarti kau Bebal Gitu Kau menolak Yesus Dengan sejarah Ataupun dengan Seseorang yang Membencinya Sama sepertimu Begitu loh Bagaimana mungkin Ketika dalam Keluaran Musa Menyatakan Bahwa Allah turun Sendiri Untuk membunuh Orang Mesir Lalu merayakan Disuruhlah Orang Yahudi Saat itu Dijelaskanlah Kepada Musa Bahwa Allah Datang sendiri Untuk membunuh Anak sulung Dari orang Mesir Lalu ditafsirkan Oleh para Pembenci Yesus Menjadi Malaikat yang turun Dimana Ada tertulis Malaikat yang turun Jelas tertulis Di dalam tanak Tuhan Turun Sendiri Ditafsirkan Lagi Kepada Dari Rambam Dari Rasi Dan dari semua Manusia-manusia itu Menjadi Malaikat yang turun Yang benar-mana Yang napsir Atau Kitab sucinya Disitulah Perbedaan Antara kami Dan Yahudi Sedangkan kalian Sebagai pengikut Atau pencontek Segala ajaran Dari kami ini Kalian mencoba Atau nakal Masuk di tengah-tengah Untuk mengacaukan Ini Gitu Untuk mengacaukan Lebih mengacaukan lagi Dan yang anehnya Kalian mencontek Sesuatu yang Yesus katakan Dengan jelas Kalian mencontek Semua isi dalam Talmud Yang sangat mirip Persis Dengan Apa yang tertulis Dalam kitab Sucimu Itu yang benar Kitab Sucimu Sangat mirip Dengan Talmud Tapi berbeda Seratus persen Dengan Tanak Sebutkan Satu contoh Yang sama Dalam Tanak Dalam Torah Kitabmu Tidak ada Semua berlawanan Malah persis Dengan tapsiran Dari para rabi ini Yang Yesus katakan Tidak tahu Surga bicara surga Semua yang ada Dalam Al-Quran itu Seratus persen Secara akidah Sama dengan Apa yang ada Dalam kitab Penyaban Israel Dalam arti kata Kitab para nabi Konsep ketuhanan Sama Prosesi syariat Sama Konsep nabi-nabi Pengutusan Tuhan Terhadap nabi-nabinya Sama Tidak ada yang berbeda Ya Prosesi ibadah Sama Ada yang berbeda Yang perlu kamu pahami Adalah Ketika para nabi itu Datang Dia mengajarkan Masih banyak ajaran Yang mereka belum Sampaikan Termasuk Yesus Masih banyak ajaran Yang ingin aku Sampaikan Kepadamu Tetapi kamu Belum mampu Untuk menanggungnya Sekarang Tapi ketika dia datang Yaitu penolong lain Dialah yang mengajarkan Segala sesatunya Tentang Hukum-hukum Keadilan Artinya Sosok yang datang ini Akan mengajarkan Syariat Yang lebih sempurna Daripada syariat Yang Yesus ajarkan Kepada Bani Israel Bukan kepada Kristen Kalau Kristen kan Tidak ada syariatnya Dia menghilangkan Dengan matinya Yesus Di atas Dia salib Nah kembali Kepada pemahaman anda Bahwa Kristen Itu lahir Daripada pengajaran Yang sudah diinstruksikan Jauh-jauh Dari kitab-kitab Sebelumnya Sampai hari ini Kamu mengatakan Hanya 5% Orang Yahudi Yang menjadi Kristen Artinya Tuhanmu gagal Yesus gagal Menjadikan Dirinya sebagai Tuhan Bagi Bani Israel Kalau dia adalah Tuhan Maka dia gagal Dia adalah Tuhan Yang sangat mengecewakan Tuhan yang sangat Naif Karena misi Kedatangannya Tidak dipercayai Oleh orang-orang Yang ada Pada masa dia Dimana dia Mengutus dirinya sendiri Kalau dia adalah Tuhan Maka dia adalah gagal Berarti Muhammad Berarti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jauh lebih hebat Karena dia hanya Hanya Nabi Diutus kepada Bani Israel Bani Israel Mengaminkan Dan mengiakan Sampai hari ini Tempat kelahirannya Tempatnya Menerima wahyu Tempatnya Dia meninggal Itu menjadi Islam Sebagaimana yang diajarkan Ketika dia hidup Yesus Konon dia Tuhan Mengajarkan kekristianan Mati Di tempatnya Sudah 2000 tahun Baru 5% Harusnya kamu malu Mengatakan itu Ya Jadi ketika anda Mengatakan bahwa 5% Itu adalah Aib sebenarnya Membuktikan bahwa Tuhanmu gagal Tuhan yang gagal Tidak pantas Dituhankan Itu berarti Tuhan-Tuhanan Bukan Tuhan yang sejati Ya Saya mengerti Ayat ini Kamu mau sampaikan Masih banyak Yang aku harus Ajarkan Tapi nanti Akan datang Penolong lain Yang blablabla Oke Saya setuju Itu Muhammad Tapi ingat Baca ayatnya Yang mengutus Penolong itu Siapa Yesus Kristus Jadi Muhammad Itu diutus oleh Tuhannya Tuhannya siapa Yesus Kristus Oke Ya Betul Klaim kamu ini Betul Termaksud Hukum sunat Makanya Disitu ada Pertentangan Iman Zul Kitab Torah itu Dan Yesus katakan Kamu pernah dengar Sayangilah Saudaramu Dan bencilamu Sungu Tapi aku berkata Kepadamu Berdo'alah Bagi mereka Yang mencimu Kamu pernah Mendengar Hukum tangan Ganti tangan Mata ganti mata Gigi ganti gigi Tapi aku berkata Padamu Mulai hari ini Jika ada yang menamparmu Sebelah kiri Berikanlah Sebelah kanan Dan sebagainya Yesus Mengganti Hukum itu Manakah yang lebih penting Hari sabat Atau menjembukan orang Kamu boleh Mencuri di hari sabat Tapi kamu tidak boleh Membuat baik Di hari sabat Ajaran seperti apa Itu yang Yesus katakan Seperti itu Kamu boleh Berjualan Di dalam Bait Allah Kamu boleh berjuri Dalam Bait Allah Ajaran seperti apa Itu yang Yesus Ajarkan Apa dalam tanah Ada tertulis Seperti itu Gak ada Yang ada Dalam talmud Yang ada Dalam targum Tapsiran Makanya Yesus Katakan Kalian ini Orang Yahudi Para Rabbi Tidak tahu surga Bicara surga Betul Saya mendukung Taurat itu Hanya untuk Orang Hukum Taurat itu Hanya untuk Orang Yahudi Setelah Yesus Datang Yesus Telah mengenapi Itu Dan membuat Hukum baru Yang bernama Hukum Kasih Saya setuju Kalau itu Ya kan Terima kasih Kawan Kalau konsep Yang ayat Tiga ayat Dua ayat itu Kau menjadikan Sebagai acuan Sebagai Wajah Daripada ajaran Agamamu Dunia ini Akan hancur Kasihilah musuhmu Sebagaimana Engkau mengasihi Dirimu sendiri Bahkan lebih Dari mengasihi Dirimu sendiri Ya Lalu kemudian Kalau ditampar Pipi kirimu Berikan pipi kananmu Untuk apa Ada penjara Kalau gitu Untuk apa Ada hakim Kalau begitu Untuk apa Ada polisi Kalau gitu Makanya Agamamu itu Tidak bisa Dijadikan sebagai Asas Sehebat Hebatnya Orang-orang Kristen Menguasai satu wilayah Ajaran Kristen Tidak bisa Mereka jadikan Sebagai asas Amerika hebat Tidak bisa Menjadikan asas Kristen itu Menjadi sebuah Asas negara Kenapa Cacat dia Apakah Tampar pipi kiri Tampar pikir kanan Itu bisa Dijadikan sebagai asas Tidak bisa Berangkat cacat Agama Kristen itu Dengan Anakmu dibunuh Kasihilah dia Hanya Dan membunuh Anakmu Dengan cara apa Kasih juga Anakmu yang lain Anakmu diperkosa Jangan dendam Jangan dimusuhi Jadi caranya gimana Kasihi dia Dengan cara apa Karena dia adalah Pemerkosa Kasih juga Istrimu diperkosa Jadi wajar Jadi wajar kemudian Ketika negara Di luar Daripada Indonesia Yang mayoritas Kristen Itu Mereka Tidak ada Hukum syariat Halal Haram Dalam hal Kaitannya hubungan Antara laki-laki Dan perempuan Aku suka You You suka aku Ayo Aku suka Anakmu Aku suka Istrimu Ayo Itu yang terjadi Dan kamu tidak bisa Menutup mata Akan itu Dasar pijakannya itu Jelas dalam kitabmu Makanya saya katakan Ketika Islam itu Tidak ada Ajaran Tuhan itu Dihilangkan Dengan mengatakan Tidak ada lagi Karena Yesus sudah Mengenapinya Maka dunia ini Akan berjalan Layaknya Perkumpulan Atau tempat Komunitas hewan-hewan Karena tidak ada lagi aturan Semua hidup Sesuai dengan Kasihilah 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 Ada pembunuh Kasihi Ada pencuri Alus-alus Ada pemerkosa Ya Kalau perlu Dia Diberi hidup yang Lebih layak Pokoknya penjara Ditutup Polisi Jangan ada Tentara Jangan ada Dia tetap Rampokasi Semua Gitu Lalu ketika Engkau mengatakan Oh bukan begitu Sol Prinsip kasih Mengasih itu Bukan seperti Lalu bagaimana Kasih satu contoh Sifat Perilaku Tindakan Aturan Ajaran Kasih Di dalam Kristen Yang tidak dimiliki Oleh agama lain Itu apa Tujukan coba Kepada kita Yang ada disini Oh Kristen itu Lebih kasih daripada Agama lain Buktinya apa Dengan menjajah Dengan merampok Rempah-rempah Di negara Orang lain Dengan cara Memborbadir Itu dibilang Lebih kasih Daripada agama lain Atau Coba anda bisa Menujukan Di tempat ini Di Indonesia Aja dulu Perlihatkan Bukti kasih Kristen Di Indonesia ini Yang tidak dimiliki Oleh agama lain Silahkan Makanya Kamu memang Lebih cocok Jadi murid saya Ya Tuhanmu Yang mengatakan Mengutus Yesus itu Jujur mengatakan Aku tidak Berkata-kata Dari diriku sendiri Jadi ketika Yesus mengatakan Aku mengutus Kepadamu Itu perkataan siapa Perkataan Yang diperintahkan Oleh Allah Untuk Yesus Sampaikan Akulah Alpadan Owega Kata siapa Yesus Apakah perkataan Yesus itu Berasal dari dirinya sendiri Tidak Yohana 17 Itu sudah Menyatakan Dengan jelas Aku berkata-kata Bukan dari diriku sendiri Apa yang aku katakan Adalah apa yang Diperintahkan Untuk aku katakan Dan aku sampaikan Udah selesai Jadi apapun Yang Yesus katakan Aku mengutus Muhammad S.A.W Aku mengutus Ini Aku mengutus Ini Apakah itu Perkataan Dari dirinya sendiri Bukan Maka berhentilah Menuhankan Sosok putusan Yang tidak bisa Berkata-kata Dari dirinya sendiri Paham Baik Kawan-kawan Karena Saudara Siapa ini Yang namanya JTSWT ini Dari nama aja Sudah menghujat Saya pamit dulu Karena disini Sudah azan Mudah-mudahan Saudara kita Yang tadi Yang Kristen ini Penyembah Manusia ini Bisa Bisa bertobat Bisa mendapatkan Hidayah dari Allah Salam Satu Tuhan Dari saya Allahu Ahad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih